Iseng beli mie instan online, penampakannya malah bikin ngakak. Belakangan ini, seorang warganet mencoba membeli mie instan secara online, tapi mendapatkan penampakan mie yang tidak terduga dan kisahnya viral di media sosial. Sebuah video yang dibagikan oleh akun TikTok at Agatha Febri pada 14 Februari, pemilik akun mengaku bahwa ia membeli mie instan secara online karena sedang tidak bisa memasak. Ketika pesanan tiba, ia memperlihatkan satu plastik berisi dua wadah yang terbuat dari styrofoam, di mana salah satu mie yang dibelinya adalah mie rebus atau berkuah. Saat dibuka, tampak bumbu mie yang masih berada di dalam kemasan. Hal ini umum dilakukan oleh para penjual agar pembeli bisa menuang sendiri bumbu tersebut sesuai selera. Ketika wadah tersebut dibuka, terlihat mie instan yang telah direbus dan satu plastik air yang dibungkus terpisah. Meski maksud penjual agar kuah mie tidak tumpah saat dalam perjalanan, penampakan mie instan yang terpisah-pisah tersebut adalah sesuatu yang baru bagi pemilik akun maupun beberapa warganet yang melihat videonya. Walau begitu, pemilik akun tetap memakan mie instan yang telah dibelinya dan meracik bumbunya sendiri. Unggahan yang telah dilihat sebanyak lebih dari 1,8 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 126,300 kali oleh sesama pengguna TikTok itu pun menuai beragam komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!